Intro Selamat semuanya Siang hari ini kita akan memulai seri kita yang baru Yang berjudul Cross Check Minggu yang lalu kita belajar khotbah lepas bukan khotbah seri Untuk mempersiapkan saudara untuk masuk dalam seri ini Minggu yang lalu kita bicara tentang penjara kekecewaan Setiap kita pernah kecewa Dan saya mendengar bahwa pembahasan di live group Seru karena semua orang ternyata pernah kecewa Jadi kecewa itu sesuatu yang alami Kalau saudara tidak pernah kecewa berarti saudara tidak pernah berharap Orang yang tidak kecewa adalah orang yang tidak punya pengharapan apa-apa Kalau saudara masih punya pengharapan saudara bisa dikecewakan Dan hari ini saudara serinya diberikan judul Cross Check Artinya kalau saudara meng Cross Check sesuatu Artinya saudara mau mendapatkan berita atau keterangan yang akurat Pernah gak saudara mendapatkan berita dari sumber yang tidak jelas Karena sekarang banyak sumber saudara Di whatsapp bisa saudara bisa temukan semua kabar yang saudara mau dengar Ada di sana Dan itu di forward dari satu orang kepada orang yang lain Tidak terkontrol Nah pada waktu saudara mendengar satu kabar Dan saudara mau menemukan apakah kabar itu benar atau tidak Maka saudara akan menghubungi sumber yang saudara bisa percaya Mulai dari discount, mulai dari kabar Bahkan kabar duka cita bisa dipelesetkan Orang itu aneh saudara Sihanu meninggal ya Kemudian saudara cek dengan reliable source Orang yang bisa dipercaya Enggak itu Jadi saudara demikian juga dalam kehidupan kekristenan ini Hanya karena sesuatu pernah saudara dengar Hanya karena sesuatu sering saudara dengar Hanya karena saudara dengar dari yang katanya hamba Tuhan Bukan berarti itu kebenaran Cross check mengajarkan kepada saudara dan juga saya Untuk melihat kembali setiap perkara Dan kembali kepada sumbernya yaitu firman Tuhan Dan hari ini kita akan bicara tentang penyangkalan diri Ini topik yang tidak banyak kita sukai Ini adalah topik yang jarang kita bicara di dalam gereja Karena kita gak suka menyangkal diri Dan lambang penyangkalan diri itu salib saudara Beberapa orang mengatakan Bahkan diajarkan Bahwa salib itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu Karena Tuhan Yesus sudah mati Dan menanggung setiap pelanggaran kita di atas kayu salib Jadi sekarang sudah gak perlu salib Saudara Kebenarannya nanti akan kita lihat Bahwa salib yang Yesus tanggung Saudara gak bisa tanggung Dan itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu Tapi ada salib yang Tuhan mau saudara tanggung Yang Yesus tidak tanggung di atas kayu salib Dan saudara dan saya seringkali tidak mau Saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama membaca dari Injil Markus Dan peristiwa ini sebenarnya bukan hanya diterangkan di Injil Markus Tetapi juga di Injil Matius dan di Injil Lukas Tapi kita akan fokus hari ini untuk melihat dari Injil Markus Fatsal yang ke-8 Nah sebelum kita membaca saya ingin memberikan latar belakangnya Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya Dan Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya Ya Menurut kalian siapa aku? Jadi Tuhan Yesus mau tahu dari mulut murid-muridnya Siapa dia menurut murid-muridnya Dan banyak pendapat Dari ke-12 muridnya ada yang mengatakan Ada yang mengatakan kamu ini Yohanes Pembaptis Karena Yohanes Pembaptis pada waktu itu sudah mati Kita belajar minggu yang lalu Dan ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis itu bangkit lagi dan hidup di dalam Yesus Yang tidak masuk akal Karena Yesus sudah ada pada waktu Yohanes Pembaptis mati Ada yang mengatakan engkau Elia Ada yang mengatakan engkau salah satu dari para nabi Kemudian Tuhan Yesus tanya pertanyaan yang penting Nah menurut kamu siapa aku? Itu kan menurut orang lain Saudara Tuhan Yesus Mau setiap murid-muridnya punya pengenalan akan dia Dan bukan menurut kata orang Demikian juga iman saudara bukan menurut kata orang Menurut si A harusnya saya begini Menurut si B katanya begini Tapi menurut saudara dengan pengenalan saudara akan Tuhan Apa yang saudara percaya Itu penting Dan jawaban Petrus luar biasa Dia katakan engkau itu Mesias Dan Tuhan Yesus mengatakan Simon bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu Tapi Bapakku yang di surga yang menyatakan itu Itu sesuatu yang kau dapat dari surga Itu background ceritanya Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Dan ditolak oleh tua-tua Imam-imam kepala dan ahli torat Lalu dibunuh dan bangkit setelah tiga hari Jadi Tuhan Yesus itu jelas Sebelum semua hal terjadi dalam hidupnya Dia beritahukan itu kepada murid-muridnya Dia katakan Anak manusia harus banyak menderita Ditolak Kemudian disalibkan Setelah mendengar hal itu Hal itu dikatakannya dengan terus terang Jadi Tuhan Yesus tidak tutup-tutupi Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping Dan menegur dia Sudah bisa bayangkan Jadi Tuhan Yesus baru ngomong Petrus ini baru-baru dipuji sama Tuhan Yesus Wah luar biasa Pembukaan ini bukan manusia yang tunjukkan kepada kamu Tapi Bapakku yang di surga Terus kemudian Tuhan Yesus ngomong begini Lanjutnya Ketahui aku akan menderita Banyak menderita Kemudian Petrus Narik Tuhan Yesus ke samping Ya Luar biasa si Petrus ini Berani sekali Terus dia bilang begini Dia katakan Hey Jangan ngomong yang begitu-begitu Mesias itu tidak begitu Oke Ya Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya Ia memarahi Petrus Katanya Enyahlah iblis Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Tetapi apa yang dipikirkan manusia Bayangin saudara Kalau satu kali ada hamba Tuhan yang bilang sama saudara Enyahlah iblis Wah saudara Saya jamin minggu depan gak datang ibadah Ya Tapi Tuhan Yesus begitu keras menghardik Petrus Yang punya pengertian yang tidak lengkap Jadi Petrus mengatakan begini Kamu Mesias Tapi jangan cerita menderita-menderita Mesias yang aku percaya Itu gak menderita kayak begini Mesias yang aku percaya menangan Loh kita ikut kamu karena Kamu menang kita menang Jangan cerita-menderita Disalib segala macam Ditolak Ya Dan karena itu Yesus mengatakan kepada Petrus Enyah engkau Petrus Wow begitu keras saudara Kenapa begitu keras Karena Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada murid-muridnya Right from the beginning Bahwa Apa yang dipikirkan manusia baik Itu bisa jauh dari yang benar Apa yang dipikirkan manusia baik Itu bisa jauh dari kebenaran Setelah itu Yesus memanggil orang banyak Dan murid-muridnya Jadi tadi bicara dengan murid-muridnya Sekarang orang banyak dipanggil Dan murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Setiap orang Berarti termasuk saudara dan saya Setiap orang yang mau mengikut aku Kata Yesus Harus Menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Nah saudara perlu mengerti Konsep salib Buat orang modern Dengan buat Yesus Dan murid-muridnya Sangat berbeda Hari ini salib itu Sesuatu yang dibanggakan Saudara pakai kalung salib Salib itu bisa didesain manis sekali Pada zaman Yesus Tidak ada orang yang desain salib manis sekali Salib itu lambang kematian Lambang eksekusi Kalau sekarang Seperti saudara diberikan lambang Orang yang Apa namanya Pasukan Tembak mati Kira-kira bayangannya seperti itu Bukan sesuatu pandangan yang indah Saudara Nah kembali saudara Beberapa orang percaya bahwa Salib sudah selesai 2000 tahun yang lalu Salib itu hanya perlu diingat pak Karena Tuhan Yesus sudah menanggung Semua hukuman Kutuk atas dosa diatas kayu salib Benar Tapi salib tetap Menjadi bagian daripada Kehidupan orang-orang yang ada di dalam Kristus Cuman salibnya beda saudara Saudara tidak pikul salib Supaya saudara diselamatkan Saudara tidak pikul salib Supaya Orang banyak tahu Saudara pikul salib Karena itu bagian Dari mengikut Yesus Bagian daripada mengikut Yesus Adalah salib Salib bicara sesuatu yang tidak enak Kembali pada zaman itu Pada waktu orang bicara tentang salib Artinya mati Nah saudara apa konteksnya Buat saudara dan saya Tuhan Yesus mengatakan Menyangkal diri mikul salib Nah ada yang mengatakan begini Beberapa agama di timur Mengajarkan juga tentang Menyangkalan diri Saya sudah ngerti Sudara mungkin juga punya latar belakang yang sama Sudara diajarkan Beberapa agama mengajarkan begini Semakin engkau menyalipkan dari keinginanmu Maka engkau akan dapatkan damai Dengan kata lain Semakin saudara tidak punya keinginan Semakin saudara damai Oke Kemudian dilanjutkan Maka itu orang yang mati itu damai Karena tidak punya keinginan sama sekali Pertanyaannya Apakah itu yang disebut Menyangkal diri Sudara Tuhan mau saudara punya pengharapan Di dalam Kristus Jadi jelas Bukan mematikan keinginan Tetapi menyelaraskan Apa yang saudara inginkan Dengan kebenaran firman Tuhan Itu menyangkal diri Itu menyangkal diri Artinya Kalau apa yang kau lakukan Tidak seturuh dengan kebenaran firman Tuhan Apapun yang kau mau lakukan Harus disangkal And that's not easy Dan seringkali kebenaran firman Tuhan itu Counter intuitive Tidak sesuai dengan apa yang saudara selama ini Biasa lakukan Mungkin saudara dalam dunia bisnis Saudara digencet Dan saudara katakan Oke kalau saya punya kesempatan Saya sekarang gak punya power Saya punya power saya gencet balik That is normal That's not biblical Itu normal tapi itu bukan Sesuatu yang alkitabiah Banyak orang mengatakan Pak saya ini sabar Tuhan saya minta kesabaran Karena saya gak bisa balas dia Nanti kalau satu kali saya bisa balas Sabarnya hilang saudara Artinya sekarang saking saya gak punya kuasa Gimana kalau saudara punya kuasa untuk membalas It's counter intuitive Gimana kalau saudara tiba-tiba Mau melakukan satu keputusan Dan saudara tiba-tiba roh kudus Mulai bicara kepada saudara Ini rasanya gak cocok dengan apa yang kamu percaya That's penyangkalan diri Penyangkalan diri artinya pada waktu saudara Mau balas seseorang Tapi Tuhan kasih Dalam hati saudara yang seturun dengan firman Tuhan Berkati dia Bukan balas dia malah berkati dia That's counter intuitive Itu penyangkalan diri Itu gak suka saudara lakukan Tapi Saudara perlu membuat keputusan itu Tiap hari berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan Dalam hidup saudara Itu penyangkalan diri Itu memikul salib saudara Nah saudara Sering kali pada waktu kita jadi orang percaya Kita mendapatkan separuh dari kebenaran Apa yang saya maksudkan separuh dari kebenaran Saya mencoba untuk mengambil salah satu cerita dalam Alkitab Untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan separuh kebenaran Yohanes Fatsal yang ke-6 Dimulai dengan orang banyak mengikuti Yesus Dan alasannya diberikan oleh Alkitab Kenapa mereka ikuti Yesus Dia yang kedua dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Karena mereka melihat mujijat-mujijat penyembuhan Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit Kalau ada rabi Yang bisa nyembuhkan orang sakit Nggak ngecharge apa-apa Siapa yang tahu bahwa akan banyak orang yang mau ikut Setelah ayat-ayat ini Maka begitu banyak orang ikut Ribuan orang ikut Kemudian Tuhan Yesus datang kepada salah satu muridnya Dan mengatakan kita harus kasih mereka makan Oke Itu kisah Yohanes Fatsal 6 Dimana Tuhan Yesus memberi makan 5 ribu orang Siapa yang suka ikut rabi Yang mengatakan bahwa dirinya ini adalah mesias Bisa nyembuhkan orang sakit Setelah nyembuhkan orang sakit Sebelum ngajar kasih lunch gratis Dan lunchnya sepuasnya bukan nasi kotak sodara Sepuasnya sampai mereka kenyang Saking kenyangnya masih ada sisa Not bad Bener nggak sodara Tetap dalam kisah yang sama Di ayat yang ke-60 Saya minta sodara baca Yohanes 6 di rumah Setelah Tuhan Yesus mulai mengajar mereka Tadi apa sodara berbondong-bondong Karena yang sakit disembuhkan Yang lapar dikasih makan Oke Semua orang mau sodara Sesudah mendengar semuanya itu Semuanya apa Apa yang Yesus ajarkan Banyak dari murid-murid Yesus Katakan murid-murid Yesus Berkata Perkataan ini keras Siapa yang sanggup mendengarkannya Oke Mereka pikir Nggak ada masalah kalau kita bicara tentang mujijat Nggak ada masalah kalau kita bicara tentang makanan Nggak ada masalah kalau kita bicara tentang berkat Dan itu memang bagian daripada apa yang Yesus lakukan Tapi pada waktu Yesus mulai mengajar Dan pengajarannya keras Ini komentar mereka Dan ini yang akhirnya mereka lakukan 6 ayat kemudian Yohanes 6 ayat 66 Mulai dari waktu itu Di hari yang sama Mereka dapatkan kesembuhan Mereka dapatkan mujijat Mereka dapatkan pengajaran Yang menurut mereka keras Mulai waktu itu Banyak murid-muridnya Apa sodara Mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikut dia Jadi sejak zaman Yesus Sudah ada yang mengundurkan diri Dengan kata lain ada orang yang datang Dia pikir Eh ternyata Sudah pernah merasa seperti itu Oh aku pikir kayak begini Eh ternyata Dan Sudah kita perlu tahu Karena ini iman kita Ada orang yang cuma dengar Yohanes 6 Bagian yang pertama Sudara Yesus itu luar biasa Aku sakit Aku kena kanker Stadium 4 Sembuh Apa salah Sudara Enggak salah Itu kenyataan kok Bisnisku sudah bangkrut Aku hutangnya banyak Tuhan itu baik Dan Tuhan itu tolong aku Salahkah itu Enggak salah Sudara Tapi apakah itu saja kekristenan That's the point Sudara Ibaratnya sudara makan cake Terus kemudian sudara ambil Bagian atasnya Ya Kalau buat donat Cuma dimakan icingnya Gitu loh kira-kira Thank you donatnya enak Sudara Kalau sudara Makan Sesuatu Sudara enggak bisa Hanya makan Bagian tertentunya Dan mengatakan Saya sudah makan nasi campur Karena saya sudah makan sambalnya Itu bukan representatif Dari nasi campur Sudara nanggep Itu bagian daripada nasi campur Dan kekristenan Seringkali Dibagikan Bagian Yang menurut Orang-orang tertentu Enak untuk disampaikan Bukan The whole gospel Tapi Part of the gospel Namanya juga Kasih ijip-ijip pak Masa kasih ijip-ijip yang enak Ya tau Ya namanya bulan promosi Kita kasihin deal yang bagus Dan seringkali Dan seringkali orang Kristen Merasa di trap Pada waktu Akhirnya Dia menemukan kehidupan kekristenan Punya masalah Dan ternyata Apa yang kita katakan Hidup yang berkemenangan Itu ada aniayanya Ada yang mengatakan pak Saya pikir kehidupan berkemenangan sama aniaya ini dua hal yang berbeda pak Kalau di aniaya berkemenangan ya enggak di aniaya Kalau di aniaya enggak berkemenangan Bagaimana kalau kita berbicara hal Dua hal yang sama berkemenangan dan di aniaya Berjalan bersama-sama Wah itu bukan konsep saya Itu masalahnya saudara Kita punya konsep yang kita percaya Dan konsep itu bukan firman Tuhan Tapi bagian daripada firman Tuhan Kita memilih Untuk percaya Apa yang kita mau percaya And we say that's gospel Dan kita katakan itu loh Injil Dan pada waktu Tuhan menunjukkan bagian yang lain Kita katakan Wow pada waktu pertama kali saya percaya Saya enggak percaya yang begini Kok ada salib-salib begitu Kok ada penyangkalan diri Kok ada masalah dalam kehidupan kekristenan saya Saya berpikir Kalau saya sudah berikan persepuluhan Enggak akan ada yang terjadi di dalam bisnis saya Saudara enggak bayar premi asuransi Ya apa ya saudara Tapi kita buat deal dengan Tuhan Karena kita percaya yang salah Jadi artinya Gini saudara Untuk membuat kehidupan aman Saudara beri persepuluhan 10% Ini untuk jaga-jaga Istilahnya Tuhan enggak bisa lakukan macam-macam Saudara sudah kasih 10% kok Oke Nah setelah itu terminologi Saudara yang ngatur Tuhan saya mau ini Sama ini Itu yang Tuhan Yesus katakan Barang siapa Yang mau mengikut aku Hendaklah dia Menyangkal diri Memikul salib Dan mengikut aku Dan kalau kita salah Dan kita hanya melihat satu sisi dari Injil Karena begitu besar Kasih Allah akan isi dunia ini Dia berikan anaknya yang tunggal Barang siapa yang percaya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal That is true Yes Keselamatan itu free Tapi Tuhan Membentuk saudara Dan perhatikan baik-baik Tujuan keselamatan Tidak pernah Tuhan katakan Untuk buat kita nyaman Tujuan keselamatan Saudara diselamatkan Untuk menjadi serupa Dengan gambar anaknya Keserupaan dengan Kristus Itu adalah rencana Tuhan Buat keselamatan saudara Dari titik saudara diselamatkan Sampai titik saudara menjadi serupa dengan Kristus Banyak hal Yang perlu diproses dalam hidup saudara Dan proses itu perlu penyangkalan diri Dan memikul salib setiap hari Dan orang suka yang awalnya Dan orang tidak suka prosesnya Karena proses itu sakit Saudara ada seorang pematung hebat Mematung banyak hal dari kayu Dan kemudian dia ditanya Kamu kok bisa mematung dari bongkahan kayu Bisa keluar kuda Dan wah persis kuda Gimana caranya Dan dia katakan simple Sebetulnya dasarnya mudah saja Caranya adalah Saya hanya mengeluarkan bagian dari bongkahan kayu itu Yang tidak seperti kuda Maka yang ada Sisanya adalah kuda Saudara tangkap itu Untuk membuat saudara menjadi seperti Kristus Maka Tuhan akan lakukan segala sesuatu Untuk mengambil apa yang tidak seperti Kristus Dari hidup saudara Dan siapa yang tahu bahwa Masih banyak yang tidak seperti Kristus Dalam hidup kita Siapa yang setuju dengan itu Dan tidak ada jalan lain Kecuali proses Yang namanya menyangkal diri Memikul salib setiap hari Bukan didoakan Terus kemudian jatuh bangun Jatuh lagi Ada yang mau mengatakan Kenapa kok yang lain didoakan jatuh Kok saya tidak jatuh Kalau saudara mau didoakan sama saya Jatuh gampang saudara Saya dorong jatuh saudara Oke Saya tidak anti Roh kudus bekerja Saudara jatuh Saudara jatuh Tidak membuat saudara menjadi serupa dengan Kristus Ada amin Kita suka itunya semua Kita suka lima roti dua ikan Boom Semua orang dapat makanan Tuhan lakukan itu saudara Tapi ada bagian yang kita tidak suka Dan kita pikir Kekristenan Itu seperti saudara pergi ke bawah Terus kemudian Sudah tahu Saudara bisa makan siang dan tunjuk Apa yang saudara mau dan apa yang saudara tidak mau Oh ini tidak pakai bergedel Oke Tambahin itu ya Sambalnya ya dikurangin Oke Tambahin telur Saudara berpikir kekristianan itu kayak begitu Dan saudara bisa milih apa aja Dan saudara mengatakan Yesus itu Tuhan Something wrong with our thinking Kalau dia Tuhan Kira-kira siapa yang atur siapa saudara Kita suka tiga step Yang membuat Tuhan menjawab doa Lima step Yang membuat Keluarga saya semuanya baik-baik aja Dan Karena cara pikir kita yang salah Kita buat judgment yang salah Saudara ada anak Ada orang yang anaknya down syndrome Ada orang Kristen langsung bilang begini Oh ini papanya yang berdosa dulu Bapaknya kamu tahu Bapaknya dulu dosanya ini Makanya anaknya down syndrome Hati-hati saudara Saudara Tuhan Yesus pernah ditanya Karena hal itu juga terjadi 2000 tahun yang lalu pada waktu orang bertanya Orang ini lahir buta Dosanya siapa Tuhan Dosanya dia Atau dosanya orang tuanya Ini gila juga yang nanya Orang lahir buta ditanya dosanya dia Berarti dia buat dosa dalam kandungan Kira-kira gitu kan Salah satu opsi Tuhan Yesus tidak menjawab itu Yang Tuhan Yesus jawab adalah Supaya Kemuliaan Tuhan dinyatakan Tuhan Yesus gak Menjawab oh ini dosanya sih ini Saudara Kenapa kita memberikan judgment seperti itu Karena pemahaman kita Jadi yang namanya ikut Tuhan Sungguh-sungguh Itu anaknya baik-baik Kinclong semua Usahanya kinclong Tidak ada naik turun Kalau bangkrut selalu Selalu dikaitkan dengan dosa Saudara saya ingin katakan Ada pengusaha Yang usahanya jalan lancar Dan hidup dalam dosa Saudara pikir Hanya yang bangkrut yang hidup dalam dosa Karena yang bangkrut yang ditelusurin Apa ya Yang selalu kira-kira gini Kalau usahanya turun Mari kita lihat yang salah Bagaimana kalau itu proses Karena kita punya cara pikir Yang sudah diset Yang namanya ikut Tuhan Harus begini Paling tidak harus begini Beberapa waktu yang lalu Pada waktu Kami berusaha Karena kami bukan hamba Tuhan Yang melayani Tuhan sepenuh waktu Dan usaha kami gagal Saya masih ingin Saya sama Tuhan Tuhan Saya ini sudah memberi waktu Tidak kurang-kurang Waktu saya lebih banyak Untuk pelayanan daripada ngurusin bisnis Masa sih Tuhan tidak bisa jaga Bisnis saya untuk tetap oke Artinya begini Tuhan saya buat deal sama kamu Saya melayani kamu Kamu take care business Oke Kalau kamu tidak take care business Saya berhak untuk marah Dan engkau tetap Tuhan Agak aneh saudara Iya kan saudara But that's what I did Kenapa? Karena saya pikir Saya pikir Dealnya sama Tuhan itu Kayak begitu Kenapa saya pikir begitu? Karena saya mendengar Hal yang seperti itu Ikut Tuhan harus diberkati Saya setuju itu Diberkati Diterjemahkan Duit tambah banyak Tidak ada masalah Saudara ikut Saudara baru Baru dalam Tuhan 6 bulan Terus kemudian suami selingkuh Saudara Saudara katakan Tuhan ini apa-apaan Saya dulu sembarangan Sekarang saya sungguh-sungguh Kok suami selingkuh Sepertinya Kalau saya ke Tuhan Maka Tuhan punya hak Untuk membuat suami saya Tidak selingkuh Ada gak saudara Teman saudara yang berpikir Kayak begitu Saya tahu saudara Tidak pikir Ada teman saudara Yang berpikir kayak begitu Dan saya juga sempat Berpikir seperti itu But that's not That's not Bible Barang siapa Yang mau mengikut aku Menyangkal diri Pikul salib Dan mengikut aku Saudara orang banyak Berbondong-bondong Mengikut Yesus Karena mujijatnya Dan mengundurkan diri Karena pengajarannya Banyak orang datang Ke gereja Karena apa yang Dia pikir Tuhan Akan lakukan buat dia Dan memang Tuhan lakukan buat dia Tapi banyak orang Akhirnya ngundur Karena dia berpikir Bahwa Tuhan Harus lakukan A, B, C, D Dalam hidupnya Minggu yang lalu Kita belajar dari Yohanes Pembaptis Mindsetnya kira-kira sama Saya melayani Tuhan Saya mempersiapkan jalan Buat Tuhan Saya sudah berkorban Habis-habisan Hidup saya untuk ini Kok saya di penjara Paling tidak Tuhan Tolongin saya dong Saya gak salah Kita punya mindset Kalau saya lakukan ini Untuk Tuhan Tuhan paling tidak Harus lakukan ini Untuk saya Dan pada waktu itu Tidak terjadi Kita kecewa Itu sebabnya Saudara Saya mendorong Setiap saudara Bertumbuh di dalam Tuhan Lewat pengenalan Saudara Akan Tuhan Lewat firman Tuhan Jangan hanya Dengerin Yang paling enak Didengar siapa Termasuk Kotbah hari Minggu Check it Saudara Is that balance? Karena begitu Banyak orang kecewa Kepada Tuhan Karena salah Nangkep Siapa Tuhan Dia pikir Tuhan itu Sudah dibayar Bukan dosa kita Dibayar lunas Kita sudah bayar Tuhan lunas Jadi ongkos Ongkos Jaga anak-anak sudah Jaga suami sudah Jaga istri sudah Jaga kerjaan sudah Sudah insured semuanya Kita beli insuransi Yang paling premium kok All risk Termasuk Bukan hanya salah saya Salahnya orang juga Di all risk Kita berpikir Pake cara dunia Dan kita Membuat Tuhan Sebagai perusahaan asuransi Kalau salah Kita Tuntut Tuhan Kita bawa Kontraknya Tunggu dulu Yang taken kontrak Siapa? Yang buat kontrak Siapa? Kita buat sendiri Kita taken sendiri Kita minta Tuhan Bertanggung jawab Haleluya Dan kita berpikir That's Christianity Saya berharap Minggu depan Saudara Tetap mengasihi Saudara saya Dan tetap datang Karena ayatnya Mengatakan Mulai dari waktu itu Banyak jemaahnya Tuhan Yesus Yang mengundurkan diri Dan mengatakan Ikut Rabi ini Susai Di every nation itu Judulnya kok Penjara Kekecewaan Habis gitu Minggu depannya Kok ceritanya Kayak-kayak begini Kurang Pak kita perlu Kok berbreak through Tuhan lakukan Break through Tapi caranya Tuhan Jangan Formulasikan Tuhan Menurut pikiran kita Dan menganggil Dia Tuhan Karena bagaimana Dia bisa jadi Tuhan Kalau kita yang Nyetel dia Gitu loh Saudara Saudara Kalau dia Bawahan Saudara Saudara Yang nyetel dia Saudara bisa katakan Kamu jam 7.30 Datang Dia bisa bilang Pak Tidak perlu pak Saya gak ngapa-ngapain Sampai jam 8 Saya datang jam 8 Saudara katakan Saya tahu Kamu perlu datang 7.30 Dia gak ngerti Saudara katakan Tidak 7.30 Kalau dia Besoknya datang Jam 8 Apa yang Saudara lakukan Pikirkan sendiri Oke Tuhan gak menganggap Saudara sebagai pegawai Tuhan menganggap Saudara sebagai anak Tapi dia atur Hidup saudara Dan saudara katakan Gak bisa Tuhan Caranya gak begini Kalau kamu mau Proses aku Boleh Tapi tolong dong Minta izin Aku lagi sibuk Please ya Orang penting aja Kalau mau ketemu aku Harus Minta izin dulu Kita gak ngomong begitu But our attitude Sama Tuhan Seringkali begitu Kekristenan Dimulai dengan Kesadaran It's not About you Bahkan Keselamatanmu Itu untuk Memuliakan Tuhan Hidupmu Untuk memuliakan Tuhan Karena kekristenan Dipaket Sedemikian rupa It's all About you Maka pada Waktu terjadi Sesuatu Dan kita merasa Loh kok begini Kita gak bisa terima Saudara Kalau it's all About you Maka semuanya Paling tidak Deviasinya Jangan terlalu Gede dari Apa yang saya Expect Karena it's all About you Karena beritanya Mungkin saudara Mendengar Engkau datang Kepada Yesus Dia take care Keluargamu Dia take care Hidupmu Dia take care Pekerjaanmu Terus kemudian Tambahin lagi kan Tapi bayar 10% Saya berharap Saudara gak belajar Ini disini Saudara hitung Angkosnya 10% oke lah Tapi promise Loh ya See that's the mindset Sorry saudara Mungkin saudara Dengar itu Karena ada yang Keluar dari mimbar Itu sebabnya Saya katakan Please check Your bible Dan bukan Sekedar dengar Itu sebabnya Empat minggu ini Kita belajar tentang Cross check Check it back In the bible Apa yang firman Tuhan katakan Dan bukan Apa kata orang Tentang kehidupan Kekristenan Saudara apa yang Saudara alamin Salib yang saudara alami Sangat berbeda Dengan salib Yang dilalami oleh Rupesh Jadi di Nepal Tapi kita punya salib Yang mereka Tidak tanggung Dan mereka punya salib Yang saudara Tidak tanggung Everyone Punya salibnya Saudara Tidak memikul salibnya Yesus Oke Tapi kita memikul salib Kita Karena kita Masih jauh Dari segambar Dengan Tuhan Yesus Dan hari-hari ini Tiap hari Tuhan itu Sebagai pematung Mulai melihat Yang masih Belum serupa Seperti Yesus itu Diambil Mungkin Kalau Kita ini Mau gambarkan Tuhan Mau buat Mematung kuda Kita masih Kelihatan Seperti Dinosaurus Masih banyak Saudara yang perlu Berubah Untuk jadi Seperti kuda Masih banyak Dalam hidup kita That is the Proses Istilah Alkitabnya Sanctification Pengudusan Saudara Diterima 100% Tapi Saudara Tidak Dibiarkan Disana Proses ini Panjang Saudara Proses ini Tujuannya Bukan membuat Saudara Nyaman Bukan membuat Saudara Happy Tapi supaya Saudara Menjadi semakin Serupa Dengan gambar Tuhan Yesus Kristus Saya kira Happy termasuk Di dalamnya Paketnya Tidak ada Saudara Coba cek Paket lengkap Saudara Tuhan Tidak menjamin Hidupmu Happy Tuhan Berikan Damai Sejahtera Suka cita Yang di dalam Yang Paulus Bisa bersuka cita Waktu dia Di penjara Saya tidak bisa Happy Memang tidak ada Di paketnya Pereksa lagi Paketnya Saudara Dan Tuhan Yesus Dalam firman Minggu lalu Mengatakan Berbahagialah Orang yang Tidak menjadi Kecewa Dan menolak Dia Sebagian Orang Kristen Menolak Tuhan Karena Salah Asumsi Pada Waktu Beli Paket Dia Pikir Paket Lengkap Artinya Oh betul Saudara Ikut Yesus Paket Lengkap Tapi Paket Lengkap Kerajaan Allah Bukan Paket Lengkap Kita Dan pada Waktu Paket Tidak Sesuai Kita Berontok Sama Tuhan Dan Kita Katakan Tuhan Kenapa Begini Dan Tuhan Mengatakan It's not About You Bukan Tentang Kamu Kekristenan Tidak Pernah Tentang Saudara Tapi Tentang Kristus Karena Siapa Yang Menyelamatkan Nyawanya Ia akan Kehilangan Nyawanya Tetapi Barang Siapa Kehilangan Nyawanya Karena Aku Dan Karena Injil Ia akan Menyelamatkannya Di Dalam Terjemahan Bahasa Inggrisnya Dikatakan Save His Life Nyawa Itu Kok Sepertinya Hidup Dan Mati Gitu Ya Secara Fisik Bukan Yang Tuhan Katakan Barang Siapa Yang Berusaha Untuk Protect Hidupnya Sendiri Akan Kehilangan Hidup Yang Tuhan Janjikan Tapi Barang Siapa Yang Menyerahkan Hidupnya Maka Dia Akan Mendapatkan Hidup Yang Tuhan Sedihkan Tuhan Kembali Tidak Pernah Menjanjikan Sudara Akan Selalu Nyaman Sudara Tuhan Tidak Pernah Berjanji Bahwa Hidupmu Itu Selalu Semakin Hari Semakin Enteng Dan Tuhan Tidak Pernah Berjanji Bahwa Tidak Akan Pernah Apa Yang Kau Anggap Tragedi Terjadi Dalam Hidupmu Pada Waktu Saya Masih Lebih Muda Saya Tua Tua Amat Sudara Oke Tapi Pada Waktu Saya Masih Lebih Muda Saya Merasa Lebih Pinter Setiap Ada Orang Datang Kepada Saya Selalu Rasanya Punya Jawaban Kenapa Ini Oh Mungkin Karena Ini Dan Ini Saya Selalu Punya Jawaban Dan Saya Merasa Saya Semakin Tidak Tahu Jawabannya Apa Saya Tahu Pada Waktu Ada Seorang Yang Melayani Tuhan Kemudian Anaknya Tiba Tiba Dipanggil Tuhan Saya Tahu Jawabannya Kenapa Tuhan Ijinkan Saya Tidak Tahu Itu Disclaimer Jadi Kalau Tidak Tahu Apa Jawabannya Kemungkinan Kalau Tidak Tahu Jawabannya Yang Saya Tahu Tuhan Tetap Baik Yang Saya Tahu Dia Peduli Tapi Kenapa Dia Ijinkan Seperti Itu Karena Dia Tuhan Dan Bukan Kita Yang Saya Ingin Kita Tangkap Hari Ini Satu Saudara Dia Itu Tuhan Dan Ijinkan Dia Jadi Tuhan Kita Bukan Tuhan Dan Kita Tidak Pernah Bagus Kalau Kita Jadi Tuhan Don't Be God Saudara Bukan Tuhan Saya Bukan Tuhan Ijinkan Dia Jadi Tuhan Dan Settle Settle Dengan Hal Hal Yang Saudara Tidak Tahu Jawabannya Settle Dengan Pertanyaan Kenapa Tuhan Kok Pasangan Saya Begini Kenapa Harus Yang Ini Tuhan Tuhan Dulu Nyari Sendiri Sekarang Nyalakan Saya Kenapa Seperti Ini Tuhan Kenapa Seperti Itu Tuhan Saya Tidak Tahu Semua Jawabannya Dan Tuhan Tidak Juga Harus Menjawab Saudara Tuhan Itu Bukan Lawyer Yang Saudara Bayar Jam-jaman Dia Itu Tuhan Dan Kalau Dia Tidak Jawab Bukan Berarti Dia Tidak Mengasihi Saudara Tapi Dia Memutuskan Untuk Tidak Jawab Saudara Kalau Saudara Merasa Bahwa Ternyata Tuhan Jawab Semua Pertanyaan Saudara Tolong Kasih Tahu Saya Saya Mau Titip Beberapa Pertanyaan Yang Tuhan Belum Jawab Saya Mari Kita Berdoa Tuhan Terima kasih Untuk Siang Hari Ini Kami Tahu Tuhan Panggilan Untuk Mengikut Engkau Termasuk Panggilan Untuk Menyangkal Diri Memikul Salib Mengikut Aku Itu yang Kau Katakan Panggilan Mengikut Engkau Artinya Setiap Hari Dalam Keputusan Kami Engkau Terlibat Dan Tujuan Utama Kehidupan Kami Untuk Menjadi Segambar Dan Serupa Dengan Gambar Anakmu Sedara Seringkali Kita Membaca Ayat Sepotong Roma 8 28 Mengatakan Allah turut Bekerja Dalam Segala Perkara Untuk Mendatangkan Kebajikan So true Kebajikan Apa itu Ayat Selanjutnya Mengatakan Untuk Menjadikan Saudara Dan Saya Semakin Serupa Dengan Gambar Anaknya Kita Seringkali Menganggap Roma 8 28 Itu Bunyinya Oh Kalau Saya Kena Musibah Saya Diputus Pacar Saya Dapat Pacar Yang Lebih Ganteng Lebih Cantik Lebih Kaya Lebih Setia Lebih Segala Semuanya Kalau Saya Punya Masalah Maka Yang Dikatakan Tuhan Bekerja Adalah Membawa Hal Yang Menurut Saya Lebih Baik Lebih Yang Tuhan Katakan Dia Pakai Apa Yang Terjadi Untuk Menjadikan Saudara Dan Saya Semakin Segambar Serupa Dengan Gambar Anaknya Worship Tim Menjadikan Now there's nothing in this world that you'll ever satisfy. Through every trial my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is secure. Everything I need. Christ is enough for me. 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 Jesus, no turning back, no turning back, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saudara, saya mau kita buat deklarasi pribadi di hadapan Tuhan waktu kita nyanyi, I have decided to follow Jesus, no turning back. Dan saudara isi, sekalipun, setiap saudara punya sekalipun, sekalipun bisnis saya masih sepi, sekalipun keluarga saya belum boleh, sekalipun saya masih dalam keadaan sakit dan saya percaya engkau sanggup untuk menyembuhkan, sekalipun saya ditinggal oleh pasangan saya dan dia tambah lama, tambah tidak keruan. Setiap kita punya sekalipun, sekalipun orang yang saya kasihi, yang saya percaya, saya doain, engkau panggil dan saya tidak pernah mengerti, kita setiap kita punya sekalipun, mari kita nyanyi ini. Bukan dengan mengatakan, Tuhan saya tidak akan meninggalkan engkau, kalau, bukan itu. Tapi ganti kalau-mu dengan sekalipun, sekalipun, itu yang dikatakan oleh Sadrach, Mesach dan Abednego, itu yang dikatakan oleh Daniel, sekalipun engkau tidak menolong aku. Hari-hari ini kekristenan penuh dengan formula Tuhan pasti tolong. Kalau belum tambahin ini, tambahin itu, apakah kita mau untuk mempercayai dia baik sekalipun? Dia baik sekalipun keadaanku tertekan. Dia baik sekalipun masalahku belum selesai. Dia baik sekalipun anakku belum sesuai dengan apa yang aku harapkan. I have decided to follow Jesus, because who he is, not because what he can do for me. Setiap kita punya challenge yang sama, saudara punya challenge yang sama, saya punya challenge yang sama. Mari kita nyanyi bersama-sama, bukan karena ada yang lebih hebat. Tapi kita buat deklarasi pribadi bersama di hadapan Tuhan. I have decided to follow him no matter what. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Aku memutuskan untuk mengikut engkau, karena engkau adalah Tuhan atas hidupku. Aku memutuskan untuk berjalan mengikuti engkau, sekalipun kadang aku lemah, sekalipun kadang aku jatuh. Karena aku tahu kepada siapa lagi aku bisa mengharapkan Tuhan. Pengharapanku hanya kepada engkau. Tuhan engkau tahu untuk apa yang engkau mau lakukan dalam hidupku. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Do it according to what you deem, please. Apa yang engkau pandang baik, apa yang engkau lihat baik, Tuhan. Engkau Allah. Jemaah Tuhan pulang dengan membawa damai sejahtera yang dia berikan dalam hidupmu. Kekuatan yang dia selalu sediakan pada waktu engkau lemah. Tangannya tidak pernah beranjak dari hidupmu. Keluar masukmu dia jagai. Dan dia mau memberkati engkau dengan caranya, dengan waktunya. Berkat Abraham, Isaac, dan Yaakub diberikan dalam hidupmu. Engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amen. Selamat siang Tuhan Yesus memberkati saudara.